Subhanallah, walhamdulillah, 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 walhamdulillah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah, kembali lagi di Islam Itu Indah. Kita ingatkan lagi buat jamaah yang baru bergabung, yang baru selesai sholat subuh berjamaah. Tema kita pagi hari ini adalah 6 tahapan setan menyesatkan manusia. Dengan bintang tamu yang menemani di studio, ada Dian Ayu di studio. Assalamualaikum Dian. Waalaikumsalam. Ini Masya Allah ya buat jamaah yang di rumah kita ingatkan lagi, mungkin buat anda yang mau catat juga boleh. Jadi dari 6 tahapan setan menyesatkan manusia, yang pertama adalah diajak pada kekafiran, kesyirikan, serta memusuhi Allah dan Rasulnya. Yang kedua diajak pada perbuatan bid. Nah kira-kira nih lanjutannya apa nih, yang ketiga dan yang keempat dari 6 tahapan setan menyesatkan manusia. Langsung aja nih kita minta waktunya untuk guru kita Ustadz Maulana untuk menjelaskannya. Silahkan Ustadz Maulana mau izin. Iya makasih banyak Mas Fadili, luar biasa. Hari ini kita membahas masalah faktor atau tahapan setan menggoda manusia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena kita ini Alhamdulillah menjadi umat Nabi Muhammad, umat pilihan, umat yang mendapatkan kemuliaan. Di antara sekian banyak kemuliaan, Alhamdulillah kita adalah umat yang pertama masuk sorga. Sementara setan berusaha mengalahi kita untuk masuk ke dalam sorga. Kalau tahapan pertama gagal untuk melakukan kemiserikan, lalu lari ke tahapan kedua, melakukan yang ajaran yang tidak ada aturannya, nambah-nambahin ibadah. Tapi ternyata gagal juga, maka diajak ke tahapan yang ketiga. Betul-betul setan ini tidak mau berhenti menggoda manusia. Ternyata masih ada lagi tahapan ketiga, diajaknya pada berbuat dosa besar. Kabair, dosa besar. Bahkan ada satu kitab usus dosa-dosa besar. Bahkan ada yang sudah membahas pernah, 70 dosa besar. Di antara dosa-dosa besar itu sebenarnya menutup kebaikan yang Allah berikan. Kenapa dosa besar ini yang diarahkan? Supaya manusia tersesat semakin dalam dengan cara apa? Menutup kebaikan-kebaikan yang Allah berikan, sehingga tertutuplah dirinya dari rahmat kasih sayang Allah. Jama'ah. Kupur nikmat itu sama dengan kafir sebenarnya. Tidak melihat kebaikan-kebaikan Allah. Tadi godaan yang luar biasa, kalau pakai hijab makin tua. Itu kan gitu. Bentuk godaan, sehingga kita menutup kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Padahal nikmat Allah jauh lebih banyak. Apalagi menghilangkan rasa malu. Sebenarnya malu yang hebat itu malu kepada Allah. Malu melakukan maksiat. Malu melawan aturan Allah. Karena setelah ini, mohon maaf, nausubillah. Kita akan mendapatkan kemurkaan Allah. Ketahuilah ketika engkau tidak punya malu, silahkan melakukan sesukamu. Silahkan melakukan sesukamu. Apalagi menggelapkan hati. Kalau manusia sudah melakukan dosa besar, gelaplah hatinya. Karena setiap dosa itu akan menutup hati sehingga susah untuk mendapatkan petunjuk. Kalau sudah digelapkan hati, mau diceramain apapun, tidak, tidak kedengaran lagi. Nah yang paling bahaya lagi, kalau sudah meremehkan satu dosa. Tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Kalau diremehkan. Ibarat ada orang melakukan dosa, tapi bertumpuk, bertumpuk, bertumpuk. Nanti saja, nanti saja. Gampang saja. Masih bisa, masih bisa. Apalagi menggampangkan taubat. Pertanyaannya, yakin. Masih hidup? Duh. Hati-hati. Buat yang di rumah juga seperti itu. Termasuk kami. Tidak ada yang tahu kapan kita mati. Dimana kita mati, bagaimana matinya. Apalagi bentuk kemaksiatan ini diajaknya pada dosa besar. Karena gimana? Caranya yang banyak. Caranya yang banyak. Padahal kalau mau dipikir, dosa itu lebih berongkos daripada pahala. Bu. Kalau kita sholat pakai ongkos enggak? Enggak. Berdosa? Enggak. Eh pakai. Dapat pahala. Oh berdosa pakai ongkos. Iya. Kalau kita. Kayaknya sholat berdosa enggak? Enggak, saya bilangnya gitu makanya. Puasa ada ongkosnya? Enggak. Bada. Justru penghematan. Penghematan. Tapi bukanya ongkosnya banyak Ustaz. Itu Mas Fadili aja. Iya, iya. Misalnya kalau misalnya orang puasa kan lapar mata gitu. Tapi ini Masya Allah ya tahapan-tahapan dari pertama, kedua, ketiga ini saling berkaitan. Saling berkaitan. Kalau tidak bisa menggoda yang pertama. Kenapa disebut enam? Karena cara setan ini pertama enggak berhasil. Lari yang kedua enggak berhasil. Lari yang ketiga enggak berhasil. Makanya di rumah jangan pindah-pindah channel. Benar, benar, benar. Karena ini masih bersambung. Masih berlanjut lagi. Yang penting aku udah tahu. Yang penting aku udah tahu tiga. Eh enggak bisa. Empat limanya, enamnya belum. Kalau Anda bisa wehlak yang ketiga, masih ada yang keempat. Ini Masya Allah. Jazakallah. Terima kasih banyak Pak Ustaz Mulana penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Alhamdulillah. Apa Bu ya tadi yang ketiga Bu masih ingat Bu? Diajak melakukan untuk dosa besar ya Bu ya. Jadi jangan anggap remeh juga dosa-dosa kecil nih. Kadang-kadang kita enggak gampangin dosa kecil. Ah udahlah lama-lama enggak kerasa. Akhirnya jadilah dosa besar yang kita lakukan. Nah sekarang kita kasih kesempatan dulu bintang tamu kita nih. Mungkin ada yang mau ditanya-tanya juga boleh. Silahkan ayo. Ini tuh lebih ke cerita teman sebenarnya. Jadi baru kemarin aja dia itu bercerita ke aku dan teman-teman. Dia bertanya lebih tepatnya. Ini gimana ya? Aku tuh udah berusaha untuk mengingatkan kedua orang tuaku bahwa itu perbuatan maksiat. Jadi diajakin. Jadi orang tuanya tuh ngajakin dia untuk berbuat maksiat. Yang kayaknya kita enggak perlu cerita gitu kan. Dia udah ngingetin. Pak, mah ini tuh enggak baik, enggak boleh. Ini tuh dosa besar gitu. Yang ada orang tuanya malah balik marah. Terus sampai ngatain kamu tuh anak durhah kan enggak mau dengerin orang tua. Yaudah deh kalau kayak gini caranya. Kita kayaknya udah beda jalan nih. Mendingan kamu kayak gini jangan jadi anak aku aja deh. Kamu udah enggak asik gitu. Udah enggak ngurut orang tua. Udah mendingan tinggal di rumah orang aja sana semua sekalian. Bawa barang-barangnya. Bisa bahasa lah. Anak lagi nangasihatin orang. Bukan nangasihati sih mengingatkan orang tua. Ustaz Teriza mau nijin dijawab. Kalau secara umum Rasulullah memberikan kaedah. La tu'ata li makhluk fil masyiatil khalik. Tidak ada ketaatan kepada makhluk. Tetapi ia bermaksiat kepada Allah. Dan bagaimana orang tua yang mengajak kita kepada kesesatan termasuk syirik. Surat Luqman ayat 15. Ketika orang tuamu mengajak engkau kepada perbuatan syirik tanpa ilmu. Jangan ikuti. Maka kita boleh menentang. Tetapi tetap dengan ma'ruf. Dengan kalimat yang baik. Maaf bu. Ini dosa dihadapan Allah. Saya tak bisa mengikuti. Dan saya mengingkari. Insya Allah. Allah lebih meridau ya. Masya Allah. Jadi dari Ustaz Teriza itu tetap diingatkan orang tua. Tapi dengan cara yang baik. Yang ma'ruf. Ini Masya Allah. Jadi tentang yang negatifnya. Atau yang maksiatnya gak usah diikutin. Tapi sebagai berbakti kepada orang tuanya. Tetap. Berbuat baik kepada orang tuanya juga. Tetap. Masya Allah. Makasih banyak nih. Mudah-mudahan temannya lagi nonton juga nih. Iya. Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat juga buat semuanya. Alhamdulillah. Jaman. Oh Jaman. Alhamdulillah. Nanti kita lanjutkan lagi nih. Masih ada 3, 4, 5, 4, 5, dan 6 nih ya. Dari tahapan-tahapan setan menggoda manusia. Tapi sebelumnya sama-sama. Ayo kita dengarkan dulu nih. Ada kisah inspiratif. Yang dibawakan oleh Ustaz Syam. Silahkan Ustaz Syam. Ini jin waktunya. Ketika iblis, laknatullah. Diusir daripada syurga. Kemudian iblis berdoa. Disebutkan dalam Al-Quran. Ya Allah panjangkan umur saya. Lihat. Iblis saja. Sudah jelas dilaknat sama Allah. Sudah jelas akan dimasukkan ke neraka. Masih minta sama Allah. Panjangkan umur saya. Kata iblis. Dan dikabulkan oleh Allah. Wahai iblis. Umurmu dipanjangkan sampai hari kiamat. Dan engkau akan terus menggoda manusia. Salah satu yang digodanya adalah Barsisha. Dikenal sebagai Al-Abit. Pada masa Bani Israel. Barsisha adalah seorang yang sangat ahli ibadah. Paling banyak ibadahnya pada saat itu. Sehingga dijuluki Al-Abit. Oleh orang-orang sekitarnya. Dan satu kelebihan daripada Barsisha. Ketika ada orang. Maaf. Orang gila. Maka Barsisha. Ada orang kerusakan syaraf. Maka Barsisha hanya tinggal menyentuhnya. Akan disembuhkan oleh Allah SWT. Hebatnya seorang Barsisha. Akhirnya berita ini pun sampai kepada seorang raja. Maka raja ini pun mengirimkan putrinya. Untuk disembuhkan oleh Barsisha. Dikirimkanlah putri daripada sang raja. Dikirim untuk tinggal bersama dengan Barsisha. Disentuh oleh Barsisha. Maka putrinya pun akan sembuh. Dikirim putri sang raja tersebut. Sehingga tinggal bersama Barsisha. Selama putri itu tinggal bersama Barsisha. Setiap hari setan datang menggoda Barsisha. Ayolah Barsisha. Sentuhlah dia. Sentuhlah dia. Kan gak ada yang tahu. Dia akan pasien kamu. Lagian dia orang gila. Lagian dia adalah orang gila. Tidak merugikan. Kok gak ada yang dirugikan. Ayolah. Masa kamu tidak ingin mencobanya. Sentuhlah dia sekali saja. Tidak ada orang yang tahu. Kalian ini sedang berada di hutan. Tapi ditolak oleh Barsisha. Ditolak, ditolak. Tapi lihat. Kesabaran setan. Kemudian datang lagi menggoda Barsisha. Ayolah Barsisha. Ayolah Barsisha. Hingga pada akhirnya Barsisha pun tergoda. Untuk berzina dengan putri raja tersebut. Akhirnya setelah melakukan berzina. Kata Barsisha. Saya bertobat kepada Allah. Bertobatlah Barsisha. Namun setan tidak sampai di situ. Kembali datang setan. Menyesatkan Barsisha. Barsisha. Tahu gak. Orang gila yang kamu zinahi itu hamil. Dia hamil dan mengandung anakmu. Bagaimana kalau masyarakat tahu. Seorang ahli ibadah punya anak haram. Sebaiknya kamu bunuh saja wanita itu. Akhirnya. Karena tergoda oleh bisikan setan. Takut dibilang tidak ahli ibadah lagi. Barsisha pun membunuh putri sang raja itu. Dan menguburnya di dekat rumah Barsisha. Sampailah berita ini kepada sang raja. Siapa yang beritahuannya? Karena kembali si setan ini datang menghadap kepada raja. Wahai raja putrimu meninggal dunia. Dia dihamil oleh Barsisha dan dia dibunuh oleh Barsisha. Datanglah utusan raja untuk menghukum dan mengadili Barsisha. Ketika Barsisha digantung apa yang terjadi. Datanglah setan. Hei Barsisha. Kali ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kecuali aku kata setan. Kalau kamu mau diselamatkan oleh aku. Akuilah aku sebagai sesembahanmu. Barsisha aku bisa menyelamatkanmu dengan satu syarat. Tinggalkan Allah dan akui aku sebagai yang kamu sembah Barsisha. Lihat. Kata Barsisha saya tidak bisa berdaya. Bagaimana saya bisa menyembahmu. Bagaimana saya bisa menyembahmu. Sedangkan saya sedang diikat. Wahai setan. Kata setan. Cukuplah dengan isyarat saja. Akui saja aku sebagai Tuhanmu. Akui saja aku sebagai temanmu. Akui saja aku sebagai sahabatmu. Maka aku akan menolongmu. Seketika Barsisha pun menganggukkan kepalanya. Menandakan. Iya. Aku bersamamu. Wahai syaitan. Dan seketika itu pula dicabut nyawa Barsisha. Lihat. Seorang ahli ibadah saja. Bisa disesatkan oleh syaitan. Bagaimana dengan kita yang masih lemah ibadahnya. Kita perkuat ibadah kita. Disambung oleh surah Al-Araf tadi dalam Al-Quran. Dan syaitan pun menggoda manusia dari berbagai arah. Dan tidak akan pernah menyerah. Semoga kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Sehingga tidak mudah digoda oleh syaitan. Baik syaitan dari luar. Maupun syaitan dalam diri sendiri. Sadakallah. Masya Allah luar biasa. Terima kasih banyak Ustaz Syafisahnya. Ini Masya Allah ya. Pelajaran banget buat kita semuanya. Barsisha yang begitu ahli ibadah saja. Digoda syaitan masih kena. Ini bagaimana dengan kita yang ibadahnya masih setengah-setengah nih. Ini sama-sama kita belajar lagi ya. Kuatkan lagi iman kita. Jangan sampai kita gampang terpengaruh oleh rayuannya syaitan. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Kita ingatkan lagi kita baru membahas tiga hal ya. Tiga tahapan setan penyesalkan manusia tadi. Yang pertama adalah diajak pada kekafiran dan kesyirikan. Serta memusuhi Allah dan juga Rasulnya. Yang kedua adalah diajak pada perbuatan bid'ah. Dan yang ketiga adalah diajak pada dosa besar atau Al-Kabair. Ini Masya Allah masih ada empat, lima, dan enam lagi yang belum kita bahas. Nanti akan dibahas oleh para guru-guru kita. Oke dan juga kita nanti akan mendengarkan murah telakuran yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Dan buat jamaah yang di rumah yang mau curhat langsung aja kirimkan curhatannya ke email kita. Di islamituindah.etrans.tv.co.id Dan jangan lupa nomor telepon yang bisa kita hubungi. Sesaat lagi. Jangan kemana-mana. Jangan pindah-pindah channel. Tetap di Islamituindah. Jangan pindah-pindah channel.